Apa bulu tangkis yang selalu membuat kita jatuh cinta karena dia liliarannya naksir? Aduh... Naksir? Ya. Destawasir. Bangga lah kita. Ya, gapapa lah. Oke ini baru aja pensiun dari dunia. Kita panggilnya apa nih? Ci Butet atau? Butet aja lah. Butet, ya oke. Sampai dimana saya tadi? Pensiun. Pensiun dari dunia bulu tangkis. Oke mungkin bisa dijelaskan dulu ya. Alasannya jadi biar mungkin yang belum tau. Ya kita sudah tau sebetulnya. Tau. Alasannya ya karena memang target utama saya. Diketik jadi biar ada adukasinya ya. Bikin gagal fokus ini. Alasannya karena... Aduh... Ya orangnya kejepit mulu. Ya mana gue tau. Lu baru kejepit gimana disemesh sama dia lu. Aduh kalau tuh jahat dong orang. Lanjut sih. Eh karena memang... Wah sir kali ya sir. Tad. Apa alasannya karena memang target utama saya. Medali Mas Olimpiado sudah tercapai. Oke. Itu target ya? Ya target. Mas Olimpiado. Ya. Dan kedua... Karena menimbang-nimbang sekali selain umur juga udah... Tua. Saya juga mungkin udah gak bisa terlalu konsisten untuk... Maksudnya juara final karena... Ya harus tau dirilah. Umur udah bertambah pasti... Kekuatannya kalah cepet... Eh kalah kuat, kalah cepet dengan pemain yang lebih muda. Sekarang rata-rata dua puluhan, dua puluh satu, dua puluh dua umurnya. Tapi sampe sekarang belum ada lawan yang sepada. Susah gak ada lawan. Oh susah gak ada lawan. Iya. Ada sih lawan banyak cuma... Ya... Banyak sih yang menyayangkan kok pensiun. Katanya cepet. Menurut saya sih gak cepet. Karena... Udah saya di timnas itu udah 17 tahun. Kalo berkecimung di bulu tanggis udah 24 tahun. Wow. Gak yang penasaran... Yang membuat gue penasaran... Ketika pertama kali mengabarkan berita... Oke saya pensiun. Ke... Tontowi. Iya. Apa yang Tontowi katakan selain dia nyanyi country waktu itu? Itu Tontowi Yahya. Apa-apa? Apa... Oh lu masa begitu atau apa gitu? Enggak ya dia bilang sih... Ci dipertimbangin lagi kan kita... Kita udah chemistry udah dapet. Terus ibaratnya... Kita bertanding lawan tuh udah... Ibaratnya ada takut dulu lah. Karena dari prestasi kita. Terus kita juga udah kompak gitu. Sayang lah ibaratnya... Minimal setahun dulu coba mau gak gitu. Cuma saya bilang udah lah wih saya udah bulet. Karena memang... Setelah mendapatkan Mas Olimpiade itu... 2016 sebenernya saya udah mau berhenti. Cuma ya pelatih, pengurus, keluarga juga... Masih bisa lah. Ya udah saya mempertahankan lagi 2 tahun lagi. Nah udah setelah 2 tahun itu... Saya ngerasa udah cukup lah memang. Tontowi mungkin juga pasti ada rasa... Ya kehilangan sekali ya. Pasti. Tapi ganda yang cocok untuk menemani dia tuh... Siapa lagi ya selain? Tontowi ya... Ya saya yakin dan percaya... Bisa menemukan ya? Bisa menemukan pengganti. Karena memang di bulu tangis itu pasti ada regenerasi. Dulu kan saya sama Nova Widianto. Ya sama Nova ya. Terus setelah Nova juga udah berumur... Udah berhenti ganti Tontowi. Nah sekarang saatnya Tontowi yang jadi leader... Ganti partner dengan yang muda. Dulu saya jaman Nova tuh baca melulu tuh. Ya. Tabloid. Aduh. Wah ini orang yang bener. Gue masih sering di itu sama Nova. Ya Yul ya Yul. Nova sering datang ya modern sama kita ya main ya. Enggak lu gak usah ngomong internal. Oh iya iya gue sering main sama Nova. Oke selama 24 tahun berkarir menjadi atlet bulu tangis. Iya. Liliana telah mendapatkan lebih dari 50 gelar internasional. Tapi kalau dari sekian banyak yang sudah dimenangkan. Yang paling berkesan untuk seorang Liliana. Gelar? Ya pastinya Olimpiade. Olimpiade? Itu Olimpiade. Kalau momen paling berkesan. Momen selain-selain menang gelar ya. Kan momen ada yang menang gelar ada yang pada saat kalah. Atau pada saat mengalahkan siapa paling berkesan? Oh berkesan itu ada dua sih. Pertama kali saya masih 19 tahun berangkat dengan Nova. Ya unggulan keempat tapi gak diunggulkan itu bisa juara. Dan kita berdua bisa juara dunia waktu itu. Mengalahkan di final? Mengalahkan Cina. Itu peringkat satu, unggulan per tahun? Iya unggulan satu. Wah 17 tahun umur? 19 tahun. 19 tahun. Gue gak dengerin tadi gimana sih? Lu bunyakan tabloin. Terus yang kedua adalah. Yang kedua, yang kedua. Kedua perjalan dunia di Cina, di Guangzhou. Saya ketemu Tuan Rumah, pemain Cina. Saya set ketiga 18, mereka 20. Wah match point? Set ketiga udah tuh. Dan penonton tuh udah, ya namanya Tuan Rumah ya. Udah mikirnya udah pasti lah. Udah yakin juga pasti lah. Udah yakin gitu. Dan kita bisa balikin jadi menang 2-2 20. Itu di final. Itu momennya tuh. Comeback. It's the real comeback. Iya, iya, iya. Vincent juga dulu sempat main melu tangkis ya? Sempat dulu. Iya tapi gak dilanjutkan. Tadi terus nge-ban. Nah sekarang saya main mula sama si Topik. Topik hidayat. Trending Topik. Ya iya Topik hidayat. Oke. Dan. Ini orang lagi kenapa? Satu lagi fakta soal Lilian Nengatsir. Dia ini tidak pernah mengganti model rambut. Ini udah berapa tahun model rambut kayak gini? Mirip-mirip lah. Ada ganti-ganti cuma gak terlalu ekstrim bedanya. Karena kurang percaya diri kalo ganti model tuh kadang-kadang aduh. Kita lihat ya foto-fotonya ya. Ini dia nih. Nah ini tahun berapa ini nih? Ini waktu menang. Sama rambutnya. Nah sama. Nah ini juga. Ini di Dubai. Ini di Dubai. Nah ini jazznya ya sama. Di lapangan. Ya pasti di lapangan. Ya. Ya. Tuh lagi mencium medali mas. Rata-rata pendek terus gak pernah panjang. Pernah gak sih seorang Liliana Nengatsir. Sepinggang gitu. Buat nyapu kali. Sebahu deh. Sebahu. Gak pernah sih. Gak pernah. Biasanya sih orangnya udah rambut pendek. Panjang sedikit aja rasanya kadang udah gerak. Risi gitu. Apalagi kita atlet. Keringetan pagi siang sore. Kalo rambut panjang kan. Paling panjang seberapa? Paling panjang dulu masih kecil paling ngebob lah. Cepitanya ngebob gitu. Paling ngebob paling segini lah ya. Udah lupa berarti rasanya rambut panjang ya. Udah lupa. Oke sekarang kita akan memberikan. Tapi punya apa potong rambut. Langganan gitu punya? Punya. Tanpa sepengetahuan Liliana Nengatir. Gini dia. Kalo ngomongin soal rambut ya. Kita sudah hadirkan. Langgan cerita rambut ini dia. Atta Halilintar. Ngapain Atta Halilintar. Kan dia bukan tokoh yang potong rambut. Dia masuk vlognya. Enggak. Enggak. Sorry maaf. Gak beneran ya. Sekarang kita akan memberikan pertanyaan. Dan harus dijawab oleh Butet. Secara jujur, sejujur, jujurnya. Katakan sejujurnya. Ya jadi Butet harus dijawab dengan sangat jujur ya. Oke. Butet, katakan sejujurnya. Butet, telling the truth. Bingung kan lu? Saling astuti ya pak. Oke. Kalau seandainya tidak menjadi atlet bulu tangkis. Hah? Kamu akan memilih menjadi atlet apa? Dur. Eh ngapain lu? Ngapain jatuh? Saya ngikutin begini. Ya gak usah diikutin. Apa ya? Selain atlet bulu tangkis. Olahraga selain bulu tangkis apa yang disukai? Dari kecil memang bulu tangkis terus? Ada basket. Ah basket. Oke seandainya. Basket aja deh. Tidak bulu tangkis basket? Basket. Enggak sih. Tuh. Cuma pernah main. Cuma bukan jadi pilihan. Jadi gak kepikiran olahraga lain selain bulu tangkis? Enggak. Enggak juga. Berkuda? Enggak. Enggak ya? Balap anjing? Enggak. Enggak ada olahraga. Enggak ada. Grehon itu kan anjingnya bukan dianya ya. Selain kita yang mengatin. Enggak apa? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada nonton. Berarti tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke. Katakan sejujurnya. Katakan sejujurnya. Tidak ada. Ini. Selama bertanding bulu tangkis. Siapakah lawan yang paling-paling berat? Ditaklukan. Bukan. Berat badannya. Bukan, bukan ditaklukan. Bukan ditaklukan. Dari China. Sang Nan Sawyun Lei. Sang Nan Sawyun Lei. Oh itu pasangan itu ya? Oke oke oke. Nomor satu dunia. Waktu itu. Lo gak tau dia yang ngelawas-lawas dia nih. Xiong Gobao. Xiong Gobao. Nah. Iya ya. Saya taunya klasik ya. Saya tua sekali. Pembulu tangki saya jamannya? Ya itu apa. Siapa? Lius Pongo. Tau kan. Icu Sugiyarto. James Wiking. Iya tua ya saya. Gak apalah. Oke. Next. Diasa. Butet. Nah. Katak. Gak usah. Bentar nyanyi lagi. Diantara Tontowi Ahmad dan Nova Widianto. Manakah yang lebih dekat dengan Yofi Widianto? Gak apain. Gak apain. Gak apain. Gak apain. Gak apain. Gak apain. Paling berkesan. Wah ini pertanyaannya gak enak jawab ini. Gak enak. Gak enak. Gak apa-apa. Gak apa-apa ini Tontowi sama Nova lagi gak nonton. Iya. Nanti masuk Youtube kan. Nonton di Youtube. Sama aja deh. Paling berkesan. Mungkin kalau boleh jujur gelar paling banyak bersama Tontowi. Iya. Iya kan. Tapi memulai karir bersama Nova. Bersama Nova. Nah itu kan. Bingung kan. Nah itu pilihan yang sangat basikal pen ya. Wow. Ketat. Dua-duanya deh. Dua-duanya. Gak bisa menjawab. Biar damai ya. Biar damai. Oke. Iya. Ketatnya dua-duanya nonton juga ya. Oke. Baiklah. Kata Kak. Gak, 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 gak. Kat sejuj. Kat sejuj. Kat sejuj. Kat sejuj. Bingung selirik. Rasain. Pernah atau tidak kesel sama pasangan gandanya pada saat bermain? Sering. 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 Biasanya kenapa? Misalnya gak bisa nample gitu ya. Nample. Nample. Karan jalan kan nample. Nample gitu. Iya. Iya biasanya kalau error. Kalau beruntun membuat kesalahan. Itu itu biasanya. Di lapangan biasa. Itu spontan sih. Wuhuy. Di lapangan biasa menegur langsung atau? Sebenarnya sih bukan marah. Contoh ke Owi gitu. Karena Owi kan lebih muda dari saya. Kalau sama Nova saya takut. Paling cuma raut muka aja yang. Terus dia udah tau lah ya. Udah tau lah. Kalau sama Owi kan dia lebih muda. Jadi ya. Tapi gak pernah melontarkan. Sedikit berkuasa sedikit lah sebagai senior. Gak pernah melontarkan kata-kata. Gimana sih lo? Out itu out. Gak sih. Gokul dong. Waduh. Gak pernah ya? Gak paling cuma. Wih ayo wih. Oh nyemangatin ya. Wih. Wih. Bukan nih. Itu wik wik. Pernah gak? Pernah apa gak? Ini gue nanya nih. Beberapa kali gue liat videonya. Bahkan gue pernah ngalamin. Dengan namanya ganda. Kalau bola itu bola atas biasanya. Yang ini kan kedepan nih. Dia mau nyemes sih. Pernah gak? Pada saat nyemes kena pahlat. Pernah ya? Pernah. Kepala gak? Pernah. Dan si Owi waktu itu panik banget. Sorsi. 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 Wadahal saya gak ngomong apa. Tapi tetapannya tajem mungkin. Tapi itu ganda pernah sering gitu. Dari belakang nyemes banget. Kalau gue marah. Kalau saya waktu itu main bukan koknya. Racketnya kena saya. Wah. Itu sengaja. Itu orang sorsi-sengaja itu. Pernah gak lagi nyemes kena muka wasit gitu pernah? Itu ngapain. Iya. Kan jauh. Itu sama tirat. Oh iya iya. Karena kesel sama wasit mungkin. Oke. Pertanyaan terakhir silahkan Desta. Ada gak pertanyaan yang sangat bambang? Pamungkas. Baiklah. Butet. Katakan sejujurnya. Eh. Haduh. Ah. Katakan sejujurnya. Ini ngomongin yang lebih personal ya? Iya. Hai. Sambil nyari yang bagus, yang marah. Apa lagu yang paling sering didengarkan oleh Butet? Ah. Mungkin lagu. Biasanya kalau pemain bola. Setahu saya pemain bola itu sebelum dia tanding itu di bis ataupun dengerin. Dengerin musik untuk dia relax. Semangat gitu. Ada gak satu lagu yang didengerin sih? Relaks ke semangat. Gak ada yang ini sih pasti satu ngacak-ngacak. Apa? Cuma sukanya lagu zaman dulu. Wah. Apa lagu? Salah satu aja? Beatles? Ya. Unisara. Wow. Rambut sama. Sama Unisara. Ya. Karena itu. Unisara. Unisara. Karena itu. Iya, 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 iya. Salah satu lagu Unisara apa? Banyak ya. Cuma yang inget ya Desember Kelabu. Wow. Apa lagi ya? Desember kelabu. Itu kata-kata. Kecampur ke campur. Tapi gak ada satu lagu untuk memotivasi gitu untuk pada saat bertanding? Enggak sih ngacak sih. Maksudnya kira-kira lagi seneng apa ya dengerin. Oh. Tapi kalau memotivasi sih lebih ke yang ngebeat yang gak terlalu slow gitu. Jadi biar lebih semangat aja. Yuk ayo. Ayo ayo ayo. Yuk ayo. Biar semangat gitu ya. Lagunya gak gitu. Gak gitu ya? Oke lah. Tapi lagu Raul Ema suka gak? Itu Chris Dayanti. Ini kan jenisara. Salah salah. Salah salah.